Intro Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini Di siang hari ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan lampu 3 titik pada Sukupi ISP yang tahun 2015 Nah, modelnya seperti ini dia Itu fungsinya nanti bisa mematikan lampu utamanya Pertama-tama kita harus buka dulu folder untuk pegangan saklarnya Di sana ada 2 baut yang menggunakan Hobeng Plus Kemudian tinggal dibuka saja seperti ini Kita juga perlu membuka untuk pengaman kabelnya di sini Ada semacam plat ya Bentuk L yang perlu dibuka dengan menggunakan Hobeng Plus Kemudian tarik juga untuk soket kabelnya Dan saklar lampunya tinggal didorong saja keluar maka dia akan terlepas Sangat mudah sekali untuk membukanya Kalau di sini umpamanya dia keras Bisa menggunakan Hobeng Min Untuk mencongkelnya sedikit dari dalam Baru kemudian pasang untuk Soket kabelnya Kemudian tinggal dipasang kembali seperti ini Tinggal ditekan saja Pastikan dia benar-benar rapat untuk pemasangannya Di sini saya akan coba hidupin dulu Apakah dia berfungsi sebelum dipasang Seperti ini Ini lampu Lampu utamanya sudah bisa dimatikan Ini jarak dekat Kemudian ini jarak jauh Dia berfungsi secara normal Kemudian rangkai kembali Kebalikan dari proses untuk pembongkarannya Terima kasih telah menonton! 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 dua baut yang ada pada pegangan Holdernya baut atas dan baut bawah dan hasilnya seperti ini lampu utamanya bisa dimatikan dan dihidupkan kapanpun kita mau baik sedikit itu aja tutorial untuk cara penggantian atau pemasangan lampu 3 titik yang bisa untuk mematikan lampu utama pada Honda Scoopy ISP tahun 2015 jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat selalu menginspirasi salam dari Bali